Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar La ilaha ila Allahu, Allahu akbar, Allahu akbar walillahilhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman pemirsa semuanya Alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini Di kesempatan hari Senin di tanggal 10 Zulhijjah 1445 Hijriah Bertempatan dengan 17 Juni 2024 Kita dapat kembali bisa mengikuti penyelenggaraan ibadah kurban Kali ini di lingkungan Pondok Pesantren Asunah Kota Cirebon Bersama kita akan mengikuti rangkaian demi rangkaian Kegiatan penyemilihan keban kurban pada kesempatan kali ini Mari ikuti perjalanan saya Pondok Pesantren Ya pemirsa saat ini saya sudah bersama dengan Ketua Panikia Dari penyelenggaraan kegiatan idil kurban di kesempatan hari ini Di lingkungan Yayasan Asunah Kota Cirebon Bersama dengan Mas Roy Assalamualaikum Mas Roy Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sehat ya Mas Roy? Alhamdulillah, khair mas Shafi Ada berapa hewan kurban yang dieksekusi pada kesempatan kali ini? Terdiri dari sapi dan kambing? Ada berapa? Bismillah Untuk tahun ini, 1445 Hijriah Alhamdulillah kami Yayasan Asunah Dan bidang dakwah Yayasan Asunah dan DKM Masjid Jami Asunah Menyelenggarakan penyembelian hewan kurban Dan Alhamdulillah keterima 13 sapi 13 sapi dan 54 kambing Masjid Jami Asunah Masjid Jami Asunah Baik jumlahnya dari tahun kemarin ya? Ya, dari tahun kemarin sapi itu 9 Alhamdulillah sekarang 13 Ke Kodrullah Kambing itu ada penelamai punggung turunan 54 sampai sekarang 54 sampai tadi malam punggung turunan Dan tentunya sampai dengan hari ini Sampai dengan pagi ini Masih menerima ya? Kalau misalnya ada yang ngirim gitu ya? Panyutia Insya Allah untuk sampai pagi ini Sampai misalkan di Huria Kita masih menerima ya kambing lah Karena kita kebutuhan kambingnya tuh Karena kambing ini kita bagi-bagian ke warga-warga sekitar Jadi sangat membutuhkan kambing gitu Masya Allah Masya Allah Dan tentunya memang ada warga juga dilibatkan dalam hal ini Karena mereka juga yang merupakan salah satu sasarannya untuk menerima daging kurban ya? Ya benar sekali Mas Hafid Jadi kami ini Yayasan Asuna ini menyelenggaran hidul kurban ini Pemenyelan kurban Jadi kambing-kambing itu kami bagikan ke RT-RT setempat Di selingkungan pondok pesantren Asuna ini ada beberapa RT dan beberapa RW Kami bagikan kambing ketika disini dipotong Kemudian kami kasihkan Misalkan ada RT itu bisa kebagian 4 sampai 5 kambing Masya Allah Ini kalau dilat dari Panyutia kan ini ya Luar biasa semangatnya gitu ya Ini melibatkan siapa aja nih teman-teman Panyutia ini? Ya Mas Hafid Panyutia ini kami dari relawan DKM dan bidang dakwah Asuna Dan warga sekitar komplek Asuna gitu Jadi di Yayasan Asuna ini ada warganya di sekitar komplek Asuna Dan ikut berpartisipasi dalam acara kurban ini Masya Allah Persiapan kayaknya sudah 100% ya untuk sampai dengan detik ini ya Karena sudah terlenggara juga ya Sudah mulai dilakukan ya eksekusi ya Ya Insya Allah kalau persiapan sudah berjalan Sudah ada 3 sapi yang dipotong 3 sapi yang dipotong mungkin kambing sudah banyak Karena ingin langsung didistribusikan oleh TRT Dan Alhamdulillah kami disini penyembelehannya Ada menggunakan alat terbah dan ada secara manual Dan kalau sapi yang akan disembeleh kami pakai kanan masker Biar matanya tidak terlihat Kita ikuti ya setiap rangkaiannya Bagaimana metode penyembelehannya juga Mas Raya Kita nanti izin untuk juga meliput Terima kasih Mas Raya Assalamualaikum Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih